Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'ad Baik sekarang kita masuk pada tafsir al-fatihah ayat 1 Ya'udzubillah ibna syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Alhamdulillah Ini merupakan surat al-fatihah Yang merupakan surat termulia dalam Al-Quran Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari Dari Abu Sa'id bin Al-Mu'a'la Bahwa Nabi s.a.w. berkata Kepadanya Katanya Aku akan mengajarkan kamu Satu surat terbesar Dalam Al-Quran Yang Al-Fatiha Tidak diterunkan Dalam Taurat, Injil, maupun Al-Quran Satu surat pun yang sebanding dengannya Kemudian Masuk pada penjelasan kata Alhamdul adalah sebuah ungkapan bagi sesuatu yang sangat baik Dan sanjungan bagi zat yang terpuji Yang memiliki banyak keutamaan dan anugerah Seperti ungkapan pujian Al-Maduhu Dan Ash-Syukur Ash-Syukru Al-Maduhu Terdapat perbedaan Konotasi Antara Al-Maduhu Dengan Al-Hamdu Al-Hamdu merupakan ungkapan pujian Atas jasa baik Yang bersifat ikhtiari Hasil ikhtiar atau usaha Sebagaimana pujian kepada Allah Ta'ala Atas kasih sayangnya Dan kebaikannya Sedangkan Al-Maduhu Berkaitan dengan pujian atas jasa baik Yang bersifat ikhtiari Maupun itirari Bukan hasil ikhtiar Seperti pujian pada seseorang karena kecantikan wajahnya Padahal itu bukan hasil usahanya Atau tanda jasanya Ya Atau bukan Atas jasa baiknya Yang merupakan hasil yang usahakannya Secara sadar Atau ikhtiar Selain itu Kata As-Sanak Yang berarti pujian Yang diulang-ulang Di setiap kesempatan Sedangkan Ash-Syukru Ash-Syukru adalah pujian Berulang-ulang Atau As-Sanak Dengan lisan kepada Sang Pemberi Nikmat Atas nikmat yang diberikannya Syukur ini lebih spesifik Daripada Alhamdu Karena konotasinya khusus Buat kenikmatan Tapi Ash-Syukur lebih umum Kaitannya dengan manusia Karena ia terkait dengan hati Lisan Dan anggota tubuh lainnya Sebagaimana Kata suram penyair Kenikmatan yang kau berikan Kembali Berguna untukmu Dari ketiga milikku Tanganku Lisanku Dan hati nuraniku Yang terpendam Kemudian Kata Alhamdu Meliputi Arti Al-Maduhu Dan Ash-Syukru Sekaligus Sebagaimana tersebut Dalam hadis Alhamdu Ro'usu syukri Alhamdu Atau pujian Adalah inti Rasa syukur Kemudian Lillah Lillah Huruf Lam Dalam Lillahi Adalah huruf Jar Yang punya arti KP milikan Yang ini Bahawa Allah lah Yang berhak memiliki Semua bentuk pujian Allah adalah Nama bagi zat Tuhan yang mahasuci Lagi maha tinggi Sedangkan kata Arab Adalah Tuhan yang maha memiliki Yang memperbaiki Kondisi Yang disembah Dengan benar Dia maha agung Kemudian Al-Alamin Kata Alamin Adalah bentuk jama' Atau plural Dari kata Alam Atau alam Yang ini Segala yang ada Selain Allah Ta'ala Seperti alam malaikat Alam jin Alam manusia Alam binatang Dan alam tumbuh-tumbuhan Makna ayat pertama Al-Fatihah Secara umum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberitahukan bahawa Segala bentuk pujian Berupa sifat keagungan Dan kesempurnaan Adalah miliknya semata Bukan milik selainnya Karena dialah Tuhan Yang memiliki Segalanya Dan yang menciptakan Semuanya Kewajipan kita Hendaknya Selalu memuji Dan menyanjungnya Atas segalanya itu Ya Karena ungkapan Adini Perbentuk Kalimat berita Tapi maknanya Adalah perintah Yang ini Katakanlah Alhamdulillah Demikianlah yang dapat kami sampaikan Tentang Tafsir Al-Fatihah Ayat 1 Secara umum Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton